Satuan Korps Brimo Polde, Jawa Timur bersama tim gabungan menggelar latihan sar dan penanganan kar hutla di Waduk Bening, Madiun. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk saling bersinergi dalam rangka mengantisipasi bahaya kar hutla pada musim kemarau. Armada mobil pemadam kebakaran milik damkar KWF Madiun berjalan menuju kawasan hutan KPH Saradan, tepatnya di sekitar Waduk Bening, Wida, Saradan. Kobaran api semakin besar, membakar rawa-rawa, petugas damkar dengan dibantu personil gabungan Sat. Brimo Polde, Jawa Timur, TNI, WVD, dan Perhutani berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Upaya pembasahan juga dilakukan oleh damkar agar api tidak menjalar ke pepohonan sekitar. Kegiatan ini merupakan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau kar hutla. Saat musim kemarau seperti ini, antisipasi kewaspadaan personil dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dinilai sangat penting. Komandan Batalion A Pelopor Sat. Brimo Polde, Jawa Timur, AKBP Dwi Warsito mengatakan bahwa kegiatan latihan Saradan Karhutla ini melibatkan 270 personil dari Brimo Polde, 150 personil. Latihan ini bertujuan untuk menangani bencana dengan cepat serta terintegrasi apabila sewaktu-waktu terjadi. Latihan pemampuan Saradan Karhutla ini, kita melibatkan 270 personil dari Brimo Polde, kemudian dari BPPT, Kabupaten, dan Tengah Media, kemudian dari Perhutani, dari TNI. Ini istilah yang kita sekitar bersama. Dan ini adalah acara rutin yang kita berharap setiap tahun. Tujuannya adalah apabila terjadi bencana, baik bencana alam maupun non-alam, kita sudah siap. Dari pihak Polri, TNI, nanti dikoordinasikan oleh BPPT, termasuk dari Sukari Lawan, kita sudah siap untuk menangani. Peran dari Brimo Polde sama dengan dekat-dekat yang baik, ya itu memang tugas pokok Brimo Polde diantaranya adalah saat untuk menangani bencana ini semua. Makanya kami mengkoordinasikan, mengkoordinir untuk latihan bersama dengan dekat-dekat ini semua. Apakah nantinya disiagakan di beberapa titik-titik potensi rawan kebakaran atau bagaimana? Untuk peniagaan dari Brimo Polde sendiri, itu setiap batalion, kita ada satu bentuk untuk siap menangani apabila terjadi bencana. Nanti selalu juga koordinasi dengan BPPT, baik itu provinsi, maupun kabupaten, maupun peta manjian. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan dua kejadian bencana, yakni search and rescue atau SAR permukaan air dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah.